dan ada sedikit informasi kalau nanti vario 160 itu dilaunchingkan kabarnya itu gak lama lagi ya teman teman kemungkinan di bulan depan ini kemudian apakah yang 150 ini masih diproduksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Kang Mas Bro pagi kali ini kita dapat kiriman lagi ya teman teman untuk hari ini ini turun ada vario 125 bitstreet dan scooby vario 125 ISS hitam yang harganya 22.935.000 bitstreetnya harganya 18.190.000 dan scooby stylish warna coklat harganya 22.075.000 rupiah jadi untuk hari ini yang turun ini cuma 3 unit tetapi kemarin pas hari libur itu hari minggu ya turun varionya banyak teman teman nih kemarin turun itu 9 unit termasuk ada revovit dan juga ada bidelak warna coklat ya sama vario ini sekarang varionya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 unit vario vario ini semuanya vario 125 kecuali satu warna coklat yaitu vario 150 dan yang vario 125 keseluruhan sudah rakitan 2022 tetapi untuk vario 150 kemarin yang coklat itu masih 2021 nah kali ini ada informasi sedikit mengenai vario 150 ya teman teman nah ini untuk vario 150 yang di beberapa dealer itu memang sudah dapat yang rakitan 2022 ya teman teman tapi di area kami belum ada yang rakitan 2022 dan ada sedikit informasi kalau nanti vario 160 itu dilaunchingkan ya kabarnya itu gak lama lagi ya teman teman kemungkinan di bulan depan ini kemudian apakah yang 150 ini masih diproduksi pertanyaan teman teman tentunya seperti itu ya karena biasanya kalau ada varian baru dari vario 150 menjadi 160 biasanya tuh 150 nya gak ada seperti PCX sebelumnya 150 menjadi 160 PCX yang 150 nya gak ada tetapi apakah di vario juga akan diterapkan seperti itu sedikit informasi yang saya dapat ya entah itu betul atau tidaknya nanti itu vario 150 masih tetap diproduksi dan 160 itu dilaunchingkan teman teman jadi kemungkinan kayak gini teman teman melihat pangsa pasar dari vario 150 ini masih bagus sekali meskipun lama sekali desainnya belum berubah sehingga ketika dikeluarkan 160 yang 150 ini masih tetap ada tapi bisa jadi nanti kalau misalkan 150 dilaunchingkan kemudian peminatnya masih tetap bagus itu mungkin akan dipertahankan tetapi kalau misalkan ketika ada 160 ternyata 150 nya justru malah kurang peminatnya ya mungkin 150 nya baru akan discontinue jadi hanya di 160 vario 160 nya saja teman teman jadi untuk secara desainnya itu memang dari teman teman semuanya tentu sudah banyak bocoran bocoran dari beberapa informasi teman teman walaupun benar atau tidaknya kita belum tahu karena sangat tertutup rapat sekali dari AHM untuk memberikan informasi mengenai vario 160 tapi yang jelas itu nanti akan ada ya teman teman kalau tidak salah kemungkinan itu di bulan Februari ya bulan Februari pertengahan mungkin atau di awal Maret ya teman teman itu akan hadir varian 160 mengenai harganya yang jelas akan lebih tinggi dari vario 150 dan yang jelas beberapa fitur yang berbeda dari 150 ini ada penambahan penambahan fitur yang tentunya memberikan harga yang akan lebih tinggi juga teman teman jadi bisa menjadi pilihan buat teman teman semuanya nantinya apakah mau beli yang 150 atau mau beli yang 160 dan untuk 125 nya ini sudah jelas tidak ada perubahan untuk di 2022 jadi saat ini untuk varian warna dari vario 150 dan vario 125 masih tetap seperti yang lama hanya ada perubahan di nomor rangka atau tahun rakitannya saja jadi untuk stok yang mungkinan free ini hari ini vario ada beberapa unit teman-teman karena ada beberapa yang indenan dan yang free juga ada vario tapi untuk selain vario untuk Honda Fit tidak ada Revo Revo ini free teman-teman Revo Revo Fit Revo Fit ini free teman-teman ada satu unit Revo Fit datang kemarin ini belum ada yang punya karena ada indenan juga mintanya yang Revo Fit bukan Revo Fit seperti ini untuk bitrate juga belum ada perubahan ya teman-teman jadi masih variannya hanya ada dua warna yaitu warna hitam dan warna silver hanya beda di rakitannya di 2022 tetapi biasanya saya lihat itu kadang setengah tahun satu tahun itu perubahan perubahan di bagian stripping biasanya tapi kali ini biasanya itu memang tidak di awal tahun jarang banget ada perubahan perubahan stripping atau varian warna di awal tahun biasanya kadang di pertengahan dan mendekati akhir tahun yang sering saya lihat ya teman-teman seperti itu ini disini ada honda bit cbs warna merah ini indenan itu sudah lama ya teman-teman kemudian orangnya masih di jakarta kemarin dan hari ini orangnya sudah di rumah jadi nginden dulu saat masih di jakarta ketika sudah ada unitnya baru pulang ke rumah biar pas ke dealer itu memang sudah benar-benar dapat unit teman-teman jadi tidak ke dealer aduh baru nginden kayak gitu jadi teman-teman yang mungkin di area kami di ketangguhan brebes mau pesen dulu nginden dulu bisa hubungi nomor saya yang ada di deskripsi atau teman-teman mau datang langsung ke dealer silahkan tanya saja mau ketemu sama Kang Mas Bro ya biasanya biasanya saya tetap nongkrong di dealer terus kalau tidak ada kiriman jualnya ada urusan tapi yang seringnya saya tetap di dealer dan ini di sebelahnya juga ada bidelak warna coklat kemarin turunnya karena kemarin juga baru turun jadi untuk salesman belum menghubungi sama pembeli mungkin nanti agak siangan baru mereka pada datang dan konfirmasi ke pembelinya nah buat teman-teman sebuahnya yang mau cari 150 vario 150 apakah masih produksi atau tidak yang jelas jawaban saya adalah masih ada ya teman-teman jadi tidak usah khawatir vario 150 masih tetap ada tetapi nanti kita lihat untuk seperti apa varian atau jenis model dari vario 160 yang memang sudah gencar sejak lama dan saat ini belum dilaunchingkan juga tentunya masih menjadi penasaran kita semuanya apakah lebih menarik dari vario 150 atau justru malah sebaliknya lebih menarik vario 150 nah ini ya teman-teman jadi yang stok terbanyaknya yang ada itu vario 125 yang lainnya tidak ada karena ini datangnya itu pas kemarin hari libur jadi yang inden belum bisa dikirim karena pada liburan juga kemungkinan hari ini baru mulai diproses penyetelan dan konfirmasi dengan pembeli untuk unit-unit yang diindenkan sehingga nanti ya biasa teman-teman sudah kosong lagi dan untuk informasi mengenai pengiriman besok apa saya belum dapat informasi untuk hari ini oke itu saja semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like, komen, dan share sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh